Mirza Penyidik Direktora Tindak Widana Umum Baris Krim Polri hari ini kembali menjatuhkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Tim Penasihat Hukum Panji Gumilang mengonfirmasi kehadiran pendiri Pondpes Al-Zaitun Panji Gumilang akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Panji Gumilang dihadirkan kembali kali ini sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Dalam penyidikan kasus tersebut, penyidik Diti Pidum Baris Krim Polri sudah meminta keterangan dari 38 saksi dan 16 saksi ahli yang meliputi ahli pidana, sosiologi, dan ahli agama. Sebelumnya penyidik sudah mengagendakan pemeriksaan Panji Gumilang pada akhir Juli, namun Panji tidak hadir dengan alasan kesehatan dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada awal Agustus ini. Bagaimana proses pemeriksaan Panji Gumilang? Kita telah terhubung dengan rekan Giselle Yadorahma di Baris Krim Polri. Ya Giselle, selamat siang. Sejauh ini bagaimana laporan Anda dari Baris Krim Polri terkait pemeriksaan Panji Gumilang? Ya, selamat siang Gede Anggi dan juga Pemirsa. Hari ini kepolisian kembali memanggil pimpinan Al Zaitun yakni Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Menurut keterangan tertulis dari kuasa hukum Panji Gumilang yakni Muhammad Ali, dia mengatakan bahwa kemungkinan Panji sendiri akan hadir di Baris Krim pada pukul setengah satu hingga pukul satu siang waktu Indonesia Barat. Dan kami pun saat ini masih terus menunggu kehadiran dari beliau dan sebelumnya pemirsa pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Panji tidak hadir dalam pemeriksaan sebelumnya yang dijadwalkan pada hari Kamis 27 Juli lalu dengan alasan patah tulang dan belum berada di Jakarta. Dan pemirsa dari pantauan kami pun saat ini kami awak media masih terus menunggu kedatangan dari Panji Gumilang serta saat ini keamanan di Baris Krim pun mulai diperketat oleh sejumlah kepolisian yang berjaga di sekitar lobi Baris Krim. Dalam hal ini kepolisian menegaskan kembali bahwa apabila Panji kembali tidak hadir pada pemeriksaan pada hari ini maka kepolisian berhak untuk menjemput paksa Panji sesuai dengan kewenangan penyidik yang diatur dalam undang-undang. Diketahui saat ini penyidik sudah memeriksa sebanyak 30 saksi dan juga 20 saksi ahli serta melakukan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti dalam kasus penistaan, kasus dugaan penistaan agama ini. Pemirsa selain Panji Gumilang terdapat juga 6 orang saksi yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Dua diantaranya adalah anak dari Panji berinisial IP yang menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Pesantren Indonesia dan juga APU, Sekretaris Pengurus YPI. Sementara 4 orang saksi lainnya yaitu IS, YAH, MN dan juga MAS merupakan pembina anggota dari YPI. Ultimatum ini diberikan setelah ke-6 saksi tersebut mangkir sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 25 Juli dan 28 Juli lalu. Ya pemirsa hingga saat ini pun kami masih terus menunggu kedatangan dari Panji Gumilang dan apabila sudah ada informasi lebih lanjut kami akan segera mengabarkan kembali kepada Anda. Sementara itu kembali ke Anda. Iya baik, terima kasih Giselya Nurahma melaporkan dari Bareskrimpol.